Intro Kepolisian Resot Banjar Dibawah kepemimpinan Kapolres Banjar Ajun Komisaris Besar Polisi Doni Hadi Santoso SIKMH Berkomitmen kuat Menjadikan Polres Banjar Sebagai wilayah yang bebas dari pungli Dan korupsi Serta birokrasi Bersih melayani Semangat pagi Pagi, 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 pagi Semangat pagi Pagi, 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 pagi Semangat pagi Jangan lupa Pagi, 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 pagi Pagi, pagi, pagi Semangat, pagi, pagi Semangat, pagi, pagi Semangat, pagi Semangat, pagi Kepolisian Resot Kena mewujudkan zona integritas Wilayah birokrasi bersih melayani Polres Banjar menerapkan Polres Banjar menerapkan 6 area perubahan Yakni 1. Manajemen Perubahan Sebagai puncak tertinggi kepemimpinan Kapolres Banjar berkomitmen untuk selalu terlibat Dalam setiap pelaksanaan tugas kepolisian Bersama dengan seluruh personil Polres Banjar Dalam membangun zona integritas Predikat WBK Menuju WBBM Dengan mengimplementasikan perubahan pola pikir dan budaya kerja Untuk mencapai kepuasan masyarakat Di bidang pelayanan dan meminimalisir resiko kegagalan Yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan Terima kasih telah menonton! 2. Penataan Tata Laksana Pada penataan Tata Laksana Polres Banjar secara rutin melaksanakan monitoring dan evaluasi Terhadap berjalannya pelayanan publik Salah satunya dengan terus meningkatkan penggunaan aplikasi New Smart Polres Banjar Sebagai sarana pelayanan publik yang berteknologi informasi Dapat mempermudah masyarakat yang membutuhkan layanan kepolisian Hanya dengan menggunakan gadget Selain itu, dalam hal ini Polres Banjar juga memenuhi unsur keterbukaan informasi publik Berupa penyampaian informasi-informasi yang positif melalui website Banjar.Kalsel.por.go.id Instagram Athumas.pores.banjar Youtube Facebook Twitter Pores Banjar Marta delapan backbone Pores Banjar Merupakan terobosan baru yang dimiliki Satuan Samapta Pores Banjar Di bawah Pinaan Kapores Banjar Ajun Komisaris Besar Polisi Doni Hadi Santoso SIKMH Dan Asuhan Kasat Samapta Pores Banjar Ibtu Supriyadi Dikukuhkan pada tanggal 27 September 2021 Dengan beranggotakan 18 orang personil Satuan Samapta Yang sudah dibekali dengan kemampuan bela diri pori dan keahlian untuk memberikan pelayanan yang prima Adapun maksud dan tujuan dibentuknya Marta delapan backbone Pores Banjar ini Guna pembatasan gerak provokator dan separatis di tengah masyarakat Guna mencegah bertemunya niat dan kesempatan yang memungkinkan timbulnya kriminalitas Mencegah terjadinya gangguan kamtip mas Memberikan perlindungan, pengayuman dan rasa aman Serta rasa tentram kepada masyarakat 3. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Polri berada di tengah perubahan global dan permintaan masyarakat Atas pelayanan publik yang berkualitas Sehingga dibutuhkan sosok yang memiliki kualitas, kompetensi dan totalitas Guna menjawab dan memenuhi harapan masyarakat Kualitas kompetensi dan totalitas dari setiap individu personil Polri Dapat dicapai melalui program pelatihan pengembangan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia Polri Guna memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat 4. Penguatan Akuntabilitas Dalam upaya penguatan akuntabilitas kinerja Polres Banjar dari tahun ke tahun, Kapores Banjar dibantu staff bagian perencanaan secara maksimal selalu memberikan petunjuk, arahan, dan monitoring dalam pelaksanaan kinerja sesuai target dari indikator kinerja yang telah disusun pada renstra Polres Banjar Dengan penguatan akuntabilitas yang terbangun, Polres Banjar mendapatkan penghargaan peringkat kedua dalam pencapaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran atau IKPA Kategori pagu besar di atas 50 miliar tahun anggaran 2020 dan mendapatkan predikat BB atau sangat baik untuk nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah oleh IKWASDA Polda Kalimantan Selatan 3 tahun berturut-turut dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 5. Fungsi pengawasan Melaksanakan pengecekan dan asistensi terkait kelengkapan administrasi penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Satreskrim Memastikan agar SOP yang ada di jajaran restrim benar-benar dilaksanakan sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana dengan maksimal Terpasangnya CCTV di tempat pelayanan Melaksanakan pengawasan secara rutin di tempat pelayanan sehingga dapat terlayani dengan baik 6. Peningkatan pelayanan publik Dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, Pores Banjar terus berinovasi dalam melakukan pelayanan yang modern, nyaman, dan mudah Di antaranya New Smart Pores Banjar Dalam melakukan proses mekanisme pelayanan SIM, pemohon bisa melakukan pengisian formulir dari rumah sehingga pemohon bisa dengan mudah dan cepat Pelayanan SKBN Laporan kehilangan SKCK SP2 HP Online Pandemi COVID-19 telah merubah gaya hidup dan perilaku masyarakat Untuk mengurangi aktivitas dan mobilitas masyarakat di luar rumah, termasuk dalam penyelenggaraan pelayanan publik Pores Banjar dengan ini melakukan inovasi dan terobosan, yakni bekerja sama dengan pihak PT POS Indonesia Hal ini sejalan dengan program prioritas Kapori menuju PORI yang presisi Yaitu transformasi pelayanan publik melalui program peningkatan kualitas pelayanan publik Untuk mengurangi penumpukan antrian di ruang pelayanan SATPAS Setelah melakukan alur mekanisme penerbitan SIM Dengan melengkapi persyaratan administrasi Melakukan pendaftaran Penginputan data oleh petugas Pembayaran PNBP di loket BRI Dan identifikasi Setelah identifikasi Pemohon dapat mengambil pilihan untuk pengambilan SIM Yaitu dengan cara diambil sendiri oleh pemohon Diwakilkan dengan menggunakan surat kuasa Maupun menggunakan jasa PT POS PT POS Indonesia bersedia dengan sepenuh hati Membantu masyarakat dalam pengireman SIM Dimanapun masyarakat bertempat tinggal Demi untuk memutus mata rantai penularan virus COVID-19 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya sangat terbantu dengan adanya aplikasi New Smart Yang menggunakan saya dalam pembuatan SIM Sekarang online Di satper suara gantian Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!